Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di STKI PMB TV Bersama Restia Dia Dan hari ini kita akan melakukan Bincang-bincang santai atau BBS Bersama Chen Birosella Agustin Elbas Sang runner up 1 Di PPN 2022 Provinsi Jambi Sebelum kita masuk ke dalam topik kita pada hari ini Restia mau dong teman-teman semuanya Untuk di like dulu videonya Di komen apa yang mau disampaikan Silahkan di ketik di bawah Di subscribe channelnya dan juga Jangan lupa di share sebanyak banyaknya Supaya makin banyak yang tahu tentang info kita pada hari ini Langsung saja kita sapa Ini dia Chen Birosella Halo Chen Apa kabarnya Chen? Alhamdulillah seperti yang dilihat Bahagia terus ya Insya Allah semoga kebahagiaan Mengikuti kita Teman-teman semuanya Jadi Chen Birosella ini mengikuti PPN seleksi PPN 2022 Provinsi Jambi Bulan April kemarin Bulan April April kemarin Dan SPK mengirimkan Tiga orang Yaitu Masuk anda ya Dua orang dari PBI Dan satu orang Eh dua orang dari PBI Dan satu orang dari PGSD Dan dua orang tersebut Memasuki semifinal Dan Chen Birosella memasuki Menjadi finalist Dan menjadi runner up satu Dalam Ajang itu Ya ajang itu Mungkin Chen Bir bisa Diceritakan terlebih dahulu Mungkin teman-teman semuanya Di rumah Ada yang belum tahu Tentang PPN itu apa sih Mungkin boleh dikasih tahu dulu Oke Jadi kalau Ngomongin tentang PPN sendiri ya Teman-teman Mungkin ini adalah Salah satu program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi Dimana tujuannya adalah Untuk membangun value Dalam setiap mahasiswa Atau pemudanya Terutama Bahwa kita juga Selain harus cinta kepada tanah air Jadi kita Meaplikasikan cinta tanah air itu Bukan hanya di nasional aja Tapi kita harus bisa Membangun cinta tanah air itu Ke negara yang lain gitu mungkin Nah jadi teman-teman yang belum tahu PPN ini adalah Salah satu program tahunan Bisa dibilang gitu ya Res ya Iya benar Yang artinya itu Pertukaran pemuda antar negara Dan menurut Teman-teman Atau kakak-kakak kami Yang kemarin di PCMI Jambi Itu memang banyak sekali Negara yang menjadi tujuan Indonesia dengan negara luar Salah satunya kemarin itu Kita ikut Untuk program exchange Ke Korea Selatan Atau makanya disebut dengan ICAP Indonesian Korea Youth Exchange Program 2022 Dan program ini adalah program yang Sengaja dibuat Dengan tujuan untuk Silaturahmi antar negara Pasti kayak gitu ya Jadi karena Hubungan bilateral gitu kan Jadi teman-teman Aku ngerasa sangat-sangat bersyukur Pasti semua kita yang Apalagi alumni dari VVIP juga Itu pasti sangat bersyukur Ikut acara ini Karena Apa ya Feelnya aja udah beda gitu Kalau ketika ngikutin program ini Karena nggak Nggak kayak seleksi yang lain Cuman Ini adalah seleksi yang paling Apa ya Tidak terbebani gitu Ngerti nggak? Santai ya Chill Ngerti nggak? Kalau misalnya kita ikut kompetisi itu Pasti ada kita rasa fearnya Kita ada rasa takut Merasa tersaingi satu sama lain Betul Tapi kalau ikut PPAN ini Trust me teman-teman Itu nggak akan ada rasa saingan Nggak ada Karena kita family Semuanya tuh disana tuh Terasa seperti keluarga Ini Restia juga Ini ya Merasakan teman-teman Jadi perjalanan aku Ini kita cerita tentang perjalanan aja ya Jadi pertama itu Dengar nih Rest Apa namanya PAN ini kan Tuh sebenarnya tuh nggak pernah ngerti Serius Nggak pernah ngerti ini ada program dari Kemenporan Berarti baru dengarnya 2022 ini ya? Iya 2022 ini baru dengar Dan itu pun dari dosen aku Miss Diana Octavia Mimping juga Iya Mimping juga Oh bener Nah jadi menurut penuturan beliau itu Ada kakak tingkat aku dulu Nah itu pernah ikut seleksi itu PPAN Waktu itu dia programnya adalah Indonesian Australia Atau disebutnya AYEP ya AYEP tahun 2020 Cuman waktu itu Beliau hanya sampai di runner up 2 Atau berapa gitu Pokoknya dia runner up Runner up 1 ya Itu Ada kakak tingkat aku Nah dari situ kan Setau aku cuman hanya program EEP ya Mahasiswa biasa Serius Rest Aku dulu waktu pertama denger ini Terus ikut seleksinya juga Ini kan Nganggep enteng banget Ya Allah Santai banget ya Santai banget Karena aku tuh ngerasa gini Mungkin ini adalah apa ya Lomba antar mahasiswa aja Antar mahasiswa Jambi gitu kan Ya udah Berarti kan mahasiswa berarti Dia 94 Dia 94 Terus yang aku bikin Amaze Yang aku bikin kaget adalah Waktu udah sampai nih Udah sampai tuh Adalah kita sesi-sesi Perkenalan gitu kan Dan fun fact nih Aku sekali Nanya kan Kak ini asli dari mana Dari UNJA Apa sesama finalis Sesama finalis Waktu itu kita ada tes apa tuh Yang pertama tuh tes SGD Tertulis tak Tufel Tufel dan tes tertulis pengetahuan TPA tuh Aku tanya nih Kakak berasal dari mana gitu kan UNJA Oh sesama mahasiswa nih Nester berapa kak kalau boleh tahu Semester akhir Semester 8 Sayang kita ya Itu dari pertama tuh aku aja udah Semester 8 Terus Tanya lagi sama yang lain Kakak juga ini Dari mana gitu Kakak udah lulus nih Sekarang udah Lagi Lagi Apa namanya Nyusun Nyusun Bukan nyusun ya Persi apa sidang S2 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 Dia bilang Aku ini Apa lagi Nempuh pendidikan S2 nih Alhamdulillah Di pendidikan Apa ya Kemarin untuk kimia gitu kan S2 coy Dan aku dari sini Aku sama teman-teman aku kan Ibaratnya masih Apa ya Semester 4 loh kita Semester 4 Ibaratnya itu masih Perjalanan yang baru banget Iya bener Jadi itu yang bikin aku Ini Ini bukan sembarang nih Bukan sembarang seleksi Bukan sembarang seleksi Iya Jadi yang awalnya Aku niatnya dari rumah itu Enten Oke oke Mungkin ini adalah Sesama mahasiswa gitu kan Oke kita jalanin aja Enjoy aja Terus Ngerti lawannya Ngerti sayangannya S2 Ngerti sayangannya Lagi nyusun skripsi Dan apa semester 8 Kayak gitu Wah gila nih Ini gak bisa nih Santai-santai aja Ini aku harus bilang Sama Resti Sama Intan nih Gak bisa kita apa Itu kan Santai-santai aja Harus ada Hal yang harus kita improve Dari dalam gitu kan Karena Aku yakin sih Kalau umur itu Mempengaruhi juga isi Iya bener Karena pengalamannya Pastinya lebih banyak Itu yang aku bilang Ini pasti Udah pasti dia lebih berilmu Daripada aku Jadi enjoy Tetep enjoy Tapi itu enjoy yang hati-hati Enjoy carefully gitu Nah Yang hati-hati itu Karena Ini bukan sembarangan Berarti kan Sudah Kita enjoy aja Ngikutin tes tertulis FGD Segala macem Setelah itu Ya momen aku gak terlupakan Adalah Ya ketika kita bertiga Waktu itu Aku Resti Sama Intan Sama-sama Menggegam tangan Ini pokoknya harus kita Tiga-tiganya lolos Gitu ya res ya Oh ya malam itu ya Jadi Itu Hal memorable Yang gak bisa Aku lupain Unforgettable pokoknya Itu adalah hal yang menguras Arimata juga ya Malam itu ya Bener Teman-teman jadi Pokoknya dari awal aja itu Kita udah struggle banget ya res Karena itu suatu Apa ya Hal yang beda Bagi kita yang dari daerah Betul Karena emang disana itu Kebanyakan jambi 90% ya Ya 90% 90% itu jambi Teman-teman semuanya Jadi Yang dari Bungo itu Cuma kita bertiga Dan kita dikirim oleh kampus Dari Bungo Kita naik travel Itu Kayak gimana gitu ya Pokoknya kita struggle banget Teman-teman Pokoknya perjuangan banget Apa ya Dari Dari Bungo Dari kamus STKIP Muhammadiyah Muara Bungo Kita emang Ingat banget Kata-katanya Bapak Syafriel Waktu kita ada Pamitan ya Sama Bu Renda Dan Pak Syafriel Beliau bilang Cari aja pengalamannya Gitu kan Tapi kalau Bu Renda kan Kita harus menang Harus juara Jadi kita gabung ya We jangan itu kita gabung Jadi satu Ini pasti harus kita Tampilkan yang terbaik gitu Jadi kami bertiga Teman-teman Tidak pesimis Sama sekali Pokoknya Di dalam kita Ngikutin seleksi itu Kita Iya berjuang Kita gimana caranya Menampilkan sisi terbaik kita Bahkan Fun fact ya teman-teman Meskipun kita Tiga nih Tiga dari Jambi Eh maaf ya Dari Bungo Dari kampus yang sama Trust me teman-teman Kita gak ada yang berkelompok Tiga ini Waktu kita Bisa ya Iya Waktu kita 60 besar Tuh kan Alhamdulillah kita 60 besar ya 60 besar itu Kita gak ada yang namanya Berglombo Bergrombol Emang bener-bener Kita nih Sayangan sehat Gitu ya Karena yang Ngertilah Resti ya Yang kita lawan Iya orang berilmu Berilmu semua Magister Kalau Resti gimana Waktu 60 besar itu Kan ada tesnya tuh Oh iya Tes untuk 60 besar itu Untuk teman-teman juga Mungkin ada Teman-teman STKIP juga Yang nonton Yang juga mau ikut Kedepannya Yang mau masuk Semisar 4 Jadi teman-teman semuanya Untuk masuk nantinya kita Ke 60 besar semuanya Sudah susah sih ya Susah banget Iya susah Nanti kalian akan ada Seleksi Untuk kita kemarin Ada Tufel FGD TPA Dan itu pokoknya Sarannya Perbanyak wawasan Nonton umum Dan juga Dalam seleksi itu Kita harus tetap Menjalin hubungan Dengan siapapun Kita gak bisa sih Kayak Aduh aku mau sama kamu terus Gak bisa Kita dari bunga berdua Disana benar-benar pisah guys Benar-benar Kalau kita malah kelihatan Selalu bergrombol Itu nilai min gak sih Minus Karena Karena apa ya Kita juga harus dinilai Cara bersosialisasinya Seperti kita DAD dulu Kan harus kenal Gitu loh semuanya Kan jadi teman-teman Teman-teman yang merasa Dirinya pemalu guys Gak boleh disitu Jadi kalian harus SKSD Ngerti SKSD ya Maksudnya tuh Kayak yang gak kenal Tapi Sosok-sosok kenal aja Gitu Karena itu yang akan dinilai juga Tapi res Ngomong-ngomong soal Tufel Aku sering banget denger ya Teman-teman Yang mau ikut seleksi Kayak gini juga Harus bisa Tufel gak? Sebenarnya guys Bahasa Inggrisnya Ganteng banget ya res Kita nyadarnya Pasti Disana Disana Waktu disana menyadarnya Karena Tufel ini Jadi pertimbangan berat juga Karena apa Meskipun dia hanya Sebagai tes tertulis Teman-teman Percayalah Tufel ini Akan mengukur Kemampuan kamu Dalam Aspek Aspek berbahasa Gitu ya Aspek reading Aspek berbicara Writing Dan lain sebagainya Waktu itu aku jadi inget Res Waktu itu aku dapat Sesi pertama kan Oh iya Kita beda sesi lagi guys Jadi aku guys Aku ini Nama aku kan Pertamanya C ya Cnb Dan yang teman-teman aku yang lain Ini Restia R Terus si Intan S Jadi dia ini sistemnya Teman-teman Itu dia pake Absen Absen abjad ya Jadi aku dapet nih Yang paling depan-depan Gitu Jadi Hari pertama itu Kita kemarin tuh Sampainya jam 10 malam ya Kamis jam 10 Jumat itu jam 8 Aku sudah harus Stand by Disana Gitu kan Untuk tes tertulis Karena tes ini kan Ada pembukaannya gitu Teman-teman ya Jadi udah kepotong tuh Waktunya kan Jadi Setelah itu Tersisalah Beberapa waktu saja Untuk Untuk melaksanakan Tes tufel itu Gak lebih dari Satu jam lah Pokoknya satu jam itu Waktu yang harus kamu gunakan Untuk mengerjakan 150 soal tufel Lagi listeningnya Itu yang Kayak robot gitu ya Pokoknya seru banget Pokoknya Seru 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 dan menengahkan Karena 150 soal tufel Bahasa Inggris Hai Ya Tekstnya yang panjang-panjang Ngerti lah ya Itu harus kita Kerjakan dalam waktu Yang semepet Itu gitu Jadi aku cuman Ya oke Aku harus Bekerja Tawakal Aku harus bekerja Di bawah Deadline kan Di bawah deadline Dan akhirnya Ya Alhamdulillah Dapatlah Nilai terbaik Dalam tufel itu Tapi Kalau dipikir-pikir Guys 150 soal Dalam Waktu yang kurang dari Satu jam itu Amaze banget Benar sih Karena Kita sendiri juga Kalau misalkan tes tufel Pastinya Bisa gitu Jadi teman-teman semuanya Yang mungkin Berencana untuk ikut TPA Bisa dipersiapkan Dari sekarang ya guys Banyak kok Tes tufel itu Tes tufel banyak Ikut lesnya juga boleh Ikut lesnya juga boleh Guys Jadi tufel itu penting banget Di dalam dunia kerja pun Ada ya res ya Bahasa Inggris itu penting ya Masuk PBI Masuk PBI Ya teman-teman masuk PBI Jadi meskipun Dari pro dimanapun ya Kalau misalnya Mau lamar pekerjaan Pasti harus bisa Iya benar Sedikit banyak Harus bisa Bahasa Inggris Ada nilai plusnya lah Kalau bisa bahasa Inggrisnya Benar sekali Mungkin Kedepannya Chen Bi punya pesan Sama teman-teman semuanya Mau ikut PPN selanjutnya Apa ya Jadi pesannya teman-teman Ini banyak banget ya Apalagi dari Adik tingkat aku yang Dia pengen juga Ikut pertukaran Masuk PBI Iya Juga Kita kan masih muda ya Teman-teman Jadi gunakanlah Usia kamu itu Untuk produktif Itu sih Karena Guys Kesempatan itu Tidak datang dua kali Ada istilah kayak gitu Jadi kesempatan apapun Yang bisa meningkatkan value Bisa meningkatkan nilai Dalam diri kamu Itu ikutin aja PPN ini adalah Satu dari Ajang yang bisa meningkatkan Bukan hanya Kemampuan dalam Pengetahuan aja Tapi Sosialisasi Bayangkan teman-teman Kalau misalnya kita Hanya bergabung Saja dengan teman-teman Yang ada Di sekitarmu Tapi tidak memperluas Relasi itu Pasti nanti ada yang kurang juga Pasti ada Rasa kamu tuh Senang Kalau berteman Dengan orang yang Lebih luas Karena Orang-orang itu Akan membuka Mindset kamu Jadi itu ya Bener ya Kalau kita harus Teman tuh harus Bener-bener Pilih yang bagus Karena teman itu Akan bawa kita juga Akan mempengaruhi mindset Itu bener banget Teman-teman Jadi Yang mau ikut PPN Mau ikut program Apapun itu Ini jangan pernah takut Untuk berbahasa Inggris Si aku gitu aja Karena dalam kenyataannya Teman-teman ku tuh Banyak banget yang Aduh Tufel Karena Udah ini duluan ya Udah Tufelnya Udah Udah down duluan Padahal sebenarnya guys Kalau memang Bener mau Mempelajari Tufel itu Enggak Enggak susah-susah Amat sebenarnya Ada triksnya juga Iya tekniknya Dulu kami waktu Kita mau Apa namanya Mau seleksi itu juga ada kan Jadi khusus untuk STKIP sendiri Ya guys Mungkin fun fact juga Kita lebih mempersiapkan ya Karena Apa namanya Kita kan dikirim oleh kampus Dibiayakan akomodasi Dan segala macam Jadi Kampus juga harus Mengirimkan yang terbaik Jadi untuk STKIP sendiri Itu menyeleksi Jadi teman-teman semuanya Mungkin sekarang Sedang di semester 2 nih Yang mau ikut Tahun depan Bisa banget dipersiapkan Dari sekarang Ikuti seleksi kampus dulu Nanti kalian akan dikirim Iya betul Dan teman-teman Bukan hanya untuk semester 2 aja res Karena kan rentang usianya Panjang juga ya Waktu kayak ICAP itu Dia rentangnya 18 kayaknya Sampai 24 18 sampai 24 Selain yang ICAP itu Dia sampai 28 tahun Bayangin teman-teman Ada yang jadi Kita apa ya Motivasi kita disana ya Iya benar Paman Ngerti Paman ya Dia 8 kali guys 8 kali tes PPAN Baru bisa lolos Karena PPAN ini kayak Ajang bergensi sebenarnya Bergensi Terus juga Bikin lagi Iya bikin lagi Jadi seleksi tuh Bukan kayak seleksi Tapi emang benar-benar Seperti momen Dimana Itu tuh benar Buat kita tiap tahun Nah dia pengen ikut Pengen ikut gitu Sampai kita nantinya Dapat posisi Betul Kayak ngerasa gini res Kayak Kalau kita ikut suatu ajang tuh Bukan Apa Menangnya tuh Bukan sebagai tujuan Tapi sebagai bonus gitu ya Itu Pokoknya Seru banget teman-teman Jadi pokoknya Teman-teman aku Teman-teman res Pokoknya semuanya Yang ada di STKIP Mohamadiyah Mohrabungo khususnya Dan pemuda mungkin Teman-teman yang nonton Podcast ini Tetap semangat Pokoknya harus ikutin PPAN 2023 mendatang Karena Setiap tahun itu Programnya beda loh res Iya benar Negara tujuannya beda Ada banyak ya Kayak di Cina Juga ya India guys Mungkin ada yang suka Bollywood Bisa anaknya Boleh Tapi paling banyak Emang Korea Kayaknya ya Iya Paling banyak Korea Penggemarnya Penggemarnya Ada juga nantinya Australia Dan Dan ini guys Pokoknya Teman-teman harus Memperbanyak pengalaman Memperbanyak Wawasan tentang Daerah Negara tujuan Tujuan ya benar Tentang daerah kita juga Jambi tercinta Benar sekali Karena Banyak banget ya Pertanyaan tentang Jambi Indonesia Dan negara tujuan Bahkan Ini spill dikit ya Boleh Panjang dari Sungai Musi guys Eh Kok busi Panjang Batang hari dong Panjang Sungai Batang hari guys Itu Ditanyakan loh Iya panjangnya Bener ya Jembatan Siapa yang Gentala Arash Gental Arash Spoil gak apa-apa Gak apa-apa juga Kan ini kan tentang Pengetahuan Jambi ya Panjang Jembatan Gental Arash Kalian harus tahu Terus Kadang kalau kita mikir Siapa yang ngukur Kok bisa dapet valid Kayak gitu Tapi yaudah guys Itu ada kok jawabannya Apalagi Gentala Arash Kan kayak gini ya Iya gitu lah Gimana yang ngukurnya Tapi ada juga yang ngukur ya Ternyata Iya ada Oke teman-teman semuanya Mungkin Chan Bi ada yang mau disampaikan Terakhir kali kepada teman-teman semuanya Terakhir kali Oh iya Nanti akan ada Pertanyaan kita sambung season 2 Oh gitu Apa ya Kata terakhirnya adalah Saya Bersyukur Alhamdulillah Diberikan kesempatan Dari kampus Terutama Diakomodasikan dari kampus Untuk mengikuti program Pertukaran Pemuda Antara Negara ICAP 2022 Dan saya harap Ini saya belum jadi Apa ya Belum jadi delegasi Karena ini posisinya Cuma jadi cadangan satu Dan Ada banyak program Sebenarnya dari panitia kita Untuk Ke Untuk Runner up Runner up nya Oh iya Sebenarnya ada Nanti tinggal ditunggu aja guys Aku dapet bagian apa Nah jadi Aku gak akan Gak akan puas Karena kita Kita jadi manusia guys Harus ada insecure nya Insecure Harus ada gitu ya Iya Kenapa gitu kan Banyak orang-orang yang nanyakan Kok insecure gitu kan Insecure tuh harus ada Karena Dengan insecure itu Kita mau Mau mengimprove Diri kita Bener sekali Kalau kita gak insecure Itu malah bahaya guys Berarti kan kita Gak Gak melek sama apa yang Kekurangan diri kita sendiri Jadi Karena aku jadi pemenang kedua Berarti belum jadi yang Nomor satu ya Jadi aku Insecure pasti sama yang Ngejuara satu Tapi insecure itu adalah Insecure yang positif Jadi aku Harus terus Berjuang Apa sih Evaluasi yang salah Gitu kan Apa yang harus aku tambahkan Supaya aku bisa jadi Yang lolos Gitu Jadi teman-teman Semangat Ayo ikut sama-sama kita Jadi pemuda yang aktif Jadi mahasiswa yang aktif Karena gak ada salahnya guys Saya juga kesana Juga dibiayain sama kampus Bukan biaya sendiri Bawa diri aja guys Bawa diri Dan bawa apa yang kamu bisa Udah Trust me You can Gak ada tuh Speser Dari kita gak ada ya Kalian jangan takut-takut ya guys Cari pengalaman Oke teman-teman semuanya Banyak sekali yang kita dapatkan Jadi lebih tahu tentang PPHN hari ini Tentang apa saja yang harus kita lakukan sebagai pemuda Karena emang masa pemuda ini krusial Maksudnya Benar Jadi penting sekali Kita pengalaman itu adalah guru terbaik Jadi kalau kalian gak menimba Atau melakukan banyak pengalaman di masa muda Ya kalian akan rugi nantinya di masa tua Sekian dari kami Nantinya kalau ada pertanyaan terkadang dengan PPHN Boleh buat untuk langsung aja di Kasih Diketik di bawah Nanti kita akan jawab Atau nanti kita akan bikin season 2 Di video ini PPHN season 2 Oke teman-teman semuanya Kecan Bi punya Sapa-sapa dulu Sapa gimana nih Oh ya Halo Bingung juga ya Pokoknya Mengucapkan terima kasih Tentunya kepada Allah SWT Terima kasih kepada kampus saya tercinta Terima kasih kepada Restia Dan Tim Humas STQ Muhammadiyah Mara Bunga Sudah having me Sudah mendatangkan saya disini Semoga apa yang saya sampaikan Itu bisa jadi Apa ya Menjawab rasa penasaran teman-teman Ih kok bisa nih Jadi runner up Gitu Gak ada yang gak bisa guys Pokoknya ikutin aja Bukan hanya PPAN Tapi ikuti saja Semua kompetisi selama kamu Masih bisa Entah itu di lingkup kampus Di luar kampus Ikuti saja ya guys Dimana tempat itu Tempatnya kita belajar Benar Semuanya adalah buku Sumber ilmu Oke Terima kasih ya teman-teman semuanya Mohon maaf juga Kalau misalkan ada salah kata disini Terima kasih sudah menonton Share sebanyak-banyaknya video ini Supaya makin banyak juga Yang tahu tentang PPAN Restia dia Famit disini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton